Intro Shalom Bapak Ibu sudah terkasih dalam Tuhan Haleluya puji Tuhan Kita berjumpa lagi dalam keadaan yang sangat baik Kenapa kita bisa sebegitu Kenapa saya bisa sebegitu yakin Kita semua dalam keadaan yang sangat baik Karena kita punya Tuhan Yang sangat amat mencintai kita Cintanya tidak pernah berubah Dulu sekarang bahkan sampai selama-lamanya Bapak Ibu Sudara Itu sebabnya apapun keadaan kita Bagaimanapun situasi hidup kita saat ini Saya mau mengajak kita untuk menyadari kebenaran Bahwa kita ini adalah orang-orang yang sangat beruntung dalam hidup ini Sebab kita dimiliki Dan memiliki Kasih dan cinta yang tidak pernah berubah Tuhan adalah pemilik hidup kita Dia pemilik hidup kita Itu sebabnya Dia pemelihara hidup kita Kalau kita memiliki sesuatu Tentu kita akan perihara baik-baik Begitu juga dengan hidup kita Bapak Ibu Sudara Percayalah Kita ini adalah Ada dalam pemeliharaan Tuhan yang luar biasa Kita gak tahu aja Bapak Ibu Sudara Bagaimana Tuhan sudah meluputkan kita begitu banyak Dari marah bahaya Dari segala sesuatu Dan kalaupun ada Satu dua hal yang terjadi dalam hidup kita Itu karena Tuhan izinkan Dan ketika Tuhan izinkan Itu terjadi Karena Tuhan punya maksud dan tujuan Entah dia ingin berbicara kepada setiap kita lewat keadaan itu Entah dia ingin menguji kita Atau apapun itu Jadi Percayalah Kita ini ada dalam tangan yang benar Kita ini ada di dalam kasih yang luar biasa Dan kita ini ada di dalam pemeliharaan Tuhan Yang tidak akan pernah ada habis-habisnya Nah Bapak Ibu Sudara Sebelum kita berbicara tentang pemeliharaan Tuhan ini Saya mau aja kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu Mari kita satulah nanti berdoa Sekali lagi kami berdoa Dan berkata di hadapanmu saat ini Bapak Terima kasih untuk telah menjadi pemilik hidup kami Karena ketika kami menjadi milikmu Tuhan Maka kami dapat hidup dengan aman dalam hidup ini Di luar sana ada begitu banyak hal-hal yang menakutkanmu Di luar sana ada begitu banyak marah bahaya yang senantiasa mau menjamah kami Namun Engkau sebagai pemilik hidup kami Engkau memagari kami dengan kasih setia Engkau melimpahi kasih setia Bahkan setiap hari baru Engkau perbaharui lagi kasih setia Terima kasih Tuhan Untuk anugerahmu yang begitu besar Yang tidak akan pernah habis dalam hidup kami Sekalipun kami harus melewati lembaga kelaman Namun kami percaya Gadanan tongkatmu akan senantiasa menyertai kami Meluputkan kami Berikan kepada kami kekuatan Berikan kepada kami kepercayaan Bahwa di dalam pemeliharaan Kami boleh melangkah dengan aman Terima kasih Bapak Terima kasih Untuk tidak pernah sedetik pun meninggalkan kami Terima kasih Amin Kita mau baca Filipi 4 Ayat 10-20 Bapak Ibu Saudara Judul dari Perikop ini Terima kasih atas pemberian jemaat Aku sangat bersuka cita dalam Tuhan Bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku Memang selalu ada perhatianmu Tetapi tidak ada kesempatan bagimu Kukatakan ini Bukanlah karena kekurangan Sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan Aku tahu apa itu kekurangan Dan aku tahu apa itu kelimpahan Dalam segala hal Dan dalam segala perkara Tidak ada sesuatu yang merupakan hasia bagiku Baik dalam hal kenyang Maupun dalam hal kelaparan Baik dalam hal kelimpahan Maupun dalam hal kekurangan Segala perkara dapatku tanggung di dalam dia Yang memberi kekuatan kepadaku Namun baik juga perbuatanmu Bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahan Kamu sendiri tahu juga Hai orang-orang Filipi Pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil Ketika aku berangkat dari Makedonia Tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang piutang Dengan aku selain daripada kamu Karena di Thessalonica pun Kamu telah satu dua kali mengirimkan bantuan kepadaku Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu Melainkan buahnya Yang makin memperbesar keuntunganmu Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu Malahan lebih daripada itu Aku berkelimpahan Karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus Suatu persembahan yang harum Suatu korban yang disukai Dan yang berkenan kepada Allah Allah ku akan memenuhi segala keperluanmu Menurut kekayaan dan kemuliaannya Di dalam Kristus Yesus Dimuliakanlah Allah Dan Bapak kita selama-lamanya Amin Ayat yang ke-19 Ayat yang sudah menjadi Hafalan bagi setiap orang percaya Allah ku akan memenuhi segala keperluanmu Menurut kekayaan dan kemuliaannya Di dalam Kristus Yesus Bapak ibu saudara Tuhan menciptakan manusia pada hari yang terakhir Setelah segala sesuatu yang diperlukan manusia tersedia Kemudian ia baru menempatkan manusia di taman Eden Dan berfirman Beranak cuculah dan bertambah banyak Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu Berkuasalah atas ikan-ikan di laut Dan burung-burung di udara Dan atas segala binatang yang merayap di bumi Kejadian 1 ayat ke-28 Dan lihatlah aku memberikan kepadamu Segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi Dan segala pohon-pohonan yang berbuahnya berbiji Itulah yang akan menjadi makananmu Kejadian 1 ayat ke-29 Melalui semuanya ini Kita dapat melihat bagaimana Tuhan Begitu memperhatikan Kita sebagai manusia Tuhan menciptakan tumbuh-tumbuhan dan sumber daya alam Untuk menunjang kelangsungan hidup manusia Tuhan juga menyediakan udara segar Untuk kita hirup setiap harinya Bapak ibu saudara Itu sebabnya Jangan pernah berkata Bahwa Tuhan itu tidak memperdulikan Tuhan itu pilih kasih Kepada anak-anaknya Kepada satu yang diberikan kelimpahan Sementara kepada yang lain diberikan kesusahan Bahkan ada banyak orang berkata bahwa Mereka tidak pernah mengalami apa yang namanya mujizat Bapak ibu saudara Yang kedua Tuhan itu menjamin Bahwa dia memberikan segala apa Yang ada pada kita itu Sebabnya dia berkata Janganlah kamu khawatir akan hari esu Janganlah kamu khawatir akan apa yang akan kamu makan dan minum Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu Akan apa yang hendak kamu pakai Kita bisa baca itu di dalam Matius Matius 6 ayat ke-25 Tuhan memberikan gambaran tentang burung di udara Dan bunga bakung yang dipadang Yang dipeliharanya Terlebih-lebih manusia yang diciptakan segambar dan serupa dengan dia Di dalam kejadian 1 ayat ke-26 Itu sebabnya Bapak ibu saudara Kita tidak perlu khawatir akan hidup ini Sebab Tuhan bertanggung jawab penuh Atas kehidupan kita Yang ketiga Menaburlah Hidup berkelimpahan adalah Salah satu bentuk pemeliharaan Tuhan atas umatnya Agar kita tidak mengalami kekurangan Hal yang firman Tuhan ajarkan kepada kita adalah Menabur Berilah Maka kamu akan diberi Satu takaran Yang baik Yang dipadatkan Yang digoncang Dan ditumpah keluar Akan dicurahkan Kedalam ribaan Lukas 6 ayat yang ke-28 Rancangan Tuhan atas hidup kita Adalah hidup yang diberkati Jadi tidak ada alasan bagi kita Untuk tidak berkata Bahwa Tuhan itu baik Bukan hanya baik Tetapi sangat amat baik Yohanes 10 ayat ke-10 B katakan Aku datang Supaya mereka mempunyai hidup Dan mempunyainya Dalam segala kelimpahan Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara Percayalah Bahwa hidup kita ini Terjamin Di dalam tangan Tuhan Dia memelihara hidup kita Dengan semua Yang terbaik Ku tahu Bapak Peliharaku Dia baik Dia baik Ku yakin Dia selalu Sertaku 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 Tiap hari Bagiku Sama-sama Kata Ku tahu Bapak Liharaku Tiap hari Diharaku Kata Imi dia selalu serataku, dia baik bagiku. Lewat badai coba, semuanya mendatangkan kebaikan. Lewat badai coba, semuanya mendatangkan kebaikan. Apapun keadaan kita saat ini, Bapak Ibu Saudara, bagaimanapun situasi hidup kita saat ini, semua itu tidak akan pernah mengubah kebenaran bahwa Dia adalah Bapak yang baik bagi kita. Kebaikannya sudah terbukti, kebaikannya sudah dia nyatakan, dan kebaikannya sudah kita alami hari lepas hari. Itu sebabnya, jangan pernah meragukan kebaikan Tuhan atas hidup kita. Mari sekali lagi di hadapan Bapak, kita mau katakan, Kau tahu Bapak meliharaku, dia baik, dia baik, ku yakin dia selalu serataku. Dia baik, bagiku. Dia baik, bagiku. Lewat badai coba, semuanya mendatangkan kebaikan. Semuanya mendatangkan kebaikan. Dan datangkan kebaikan, ku tahu Bapak melihatku. Dia baik, bagiku. Dia baik, bagiku. Dia baik, bagiku. Terima kasih. 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 Apa yang kami tidak pernah pikir. Apa yang tidak pernah timbul dalam hati kami. Itu yang engkau kerjakan. Itu yang engkau sediakan bagi setiap kami. Apa lagi yang perlu kami takutkan? Apa lagi yang perlu kami khawatirkan? Terima kasih. Terima kasih. Bapak. Karena kau sudah memberikan segalanya. Bahkan hidupmu engkau beri buat kami. Kalau hidupmu saja engkau sudah beri buat kami. Maka tidak ada satupun dalam hidup ini yang engkau tidak bisa berikan bagi kami. Itu sebabnya kami bersyukur. Karena hidup kami aman. Di dalam pemeliharaan Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih. Hari semua kita yang mengalami pemeliharaan Tuhan sama-sama kita katakan. Amin.